Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat-sahabat Strabistv Kembali lagi kita dalam acara Pensiun Pruner Siapa Takut Kali ini saya Melisa Henry akan mengulas Bagaimana seorang pensiun pruner harus bisa meningkatkan mindset kewirausahaan mereka Hal yang penting bagi para pensiun pruner adalah Bagaimana mereka memiliki mindset kewirausahaan Apa hubungan dengan pensiun pruner? Hubungan saya terlihat sekali Bahkan saya berani bilang bahwa key success factor atau kunci sukses Bagaimana dia bisa mengembangkan yang namanya entrepreneurial mindset Apa itu entrepreneurial mindset? Sikap mental yang berawal dari pola pikir Seorang karyawan yang memutuskan untuk berhenti dari tempat kerja Kemudian dia melihat sebuah peluang atau menciptakan sebuah peluang Dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis Apa itu? Itulah bisnis Tapi hati-hati sahabat-sahabat Bisnis itu harus bisa memberikan manfaat buat diri dia sendiri Orang lain Alam Dalam jangka panjang Termasuk juga bagaimana membangun bisnis yang bisa tumbuh dan berkembang Bagi para pensiun pruner Salah satu dimensi yang paling penting mereka miliki Dalam membangun sebuah bisnis Ketika sudah tidak lagi menjadi seorang karyawan adalah Visi Nah lo Sahabat-sahabat Pasti sahabat-sahabat sudah biasa dengan kata visi Ah visi Visi itu apa sih? Mimpi Visi itu apa sih? Tujuan Visi itu apa sih? Sesaran Banyak orang memahami Melihat apa itu visi Sementara seringkali kejebak Dalam mendefinisikan yang namanya visi Bagi para pensiun pruner Ini menjadi kunci Buat mereka bisa sukses dalam Menjalankan bisnis ketika sudah memasuki masa pensiun Visi ini bagi saya sudah menjadi belat darah Buat mereka dalam menjalankan bisnis Visi Seringkali kalimat ini Atau kata-kata ini terlontarkan dari mulut banyak orang Visi kalau kita lihat adalah sebuah impian Impian seseorang Yang ketika dia berhenti dari tempat bekerja dia Kemudian dia memutuskan untuk membeli bisnis Nah visi bisnis dia ini Inline Bersinergi Atau beririsan dengan visi pribadi dia Nah visi kalau begitu adalah sebuah impian Yang berbasis kepada core kompetensi Daripada seseorang karyawan ketika dia masih bekerja Contohnya apa? Saya adalah seorang dosen Core kompetensi saya adalah riset Core kompetensi saya adalah ngajar Maka saya membuatkan sebuah visi Impian saya adalah ketika menjadi seorang pension partner Yang berhubung dengan core kompetensi saya mengajar Atau riset tadi Nah lalu apa? Lalu menjadi sebuah yang terbaik Menjadi yang ter Impian itu Misalnya impian menjadi seorang peneliti terbaik Terpercaya Di mana? Di area geografi Baik di Jawa Barat, Indonesia Tahun berapa? 5-10 tahun ke depan Nah ini harus dimiliki oleh para pensiun peranak Pengalaman saya menunjukkan bahwa Ketika saya sempat bekerja di perusahaan asuransi kurang lebih 3 tahun Saya benar-benar merasakan bagaimana menjadi seorang karyawan Dapat gaji bulanan Tapi untungnya waktu itu Saya sempat mencicipi 9 bulan program manajemen trainee Di mana saya mendapatkan materi-materi tentang manajerial Kemudian 2 tahun Saya di Gameleng Menjadi seorang supervisor Di situ benar-benar saya di challenge Ditantang untuk bisa mencapai target Menyelesaikan masalah sendiri Nah ini adalah menjadi dasar buat saya untuk kekuatan saya berbisnis Apa ekor kompet saya dulu? Manajerial khususnya marketing Lalu saya berbisnis Kurang lebih 3 tahun juga saya berbisnis Tour and Travel Memang sih banyak pelajaran di situ Terus lagi mendesain bisnis dan memasarkan Itu memperkuat core kompetensi saya Dan 2007 sampai sekarang saya menjadi dosen Apalagi saya suka analiti Saya juga suka jualan Nah ini menjadi core kompetensi saya ketika saya memulai menjadi seorang pensiun prener Apa itu? Saya berbasis kepada riset khususnya ke marketing Dan ini saya terapkan di perusahaan yang saya bangun Nah disinilah saya mencoba untuk membuat sebuah visi impian saya 5-10 tahun ke depan Bagaimana saya membangun PT. Strabis Manajemen Bandung Untuk bisa ngelit Menjadi pemimpin pasar Dimana saya menjual jasa saya Bagaimana saya bisa berbasis research Berbasis konsultan Berbasis training Dan saya turunkan dalam bentuk media Apa tujuan akhirnya bagaimana membangun sebuah reputasi Buat perusahaan klien-klien saya? Nah ini menjadi sebuah impian saya Jadi saya ingin menjadi sebuah perusahaan terbesar Terpercaya di Indonesia untuk membangun sebuah reputasi Baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar Sehingga mereka mendapatkan value dari perusahaan saya Nah saya merasakan ketika saya menetapkan visi ini 3 tahun yang lalu Saya sudah memiliki sebuah path Alur dimana saya membangun perusahaan ini Untuk mencapai tujuan Tujuannya itu impian tadi Impian saya 5-10 tahun ke depan menjadi perusahaan terpercaya Dalam membangun reputasi berbasis riset Kepada klien-klien saya Nah apa yang saya rasakan? Ketika saya menjalankan bisnis ini Kurang lebih 3 tahun Saya merasakan smooth gitu Lancar dalam menjalankan bisnis Ide-ide muncul gitu ya Link-link atau jajarin yang saya bangun Merasakan manfaat yang saya berikan kepada mereka Nah ini menjadi sebuah kekuatan Lalu apa kedepannya? Inilah poinnya Ketika seorang pension partner memiliki sebuah visi yang jelas Terukur Itu menjadi resources ya Sumber daya yang paling kuat buat mereka Untuk benar-benar mengarahkan perusahaan ini mau kemana Alhamdulillah Saya melihat Saya sudah on the track Saya sudah pada jalur yang benar Tinggal saya menambahkan Mengembangkan kompetensi saya Sehingga Apa yang saya cita-citakan Menjadi perusahaan yang terpercaya Dalam memberikan solusi Berupa Membangun reputasi kepada kalian saya Di Indonesia tahun 510 tahun ke depan Insya Allah akan terrealisasi So Bagi sahabat-sahabat pension partner Berkuatlah visi Karena inilah Darah buat kita Dalam menjalankan bisnis Itu saja Sisi kali ini Pension partner Siapa takut Bersama Melisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton